hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini gua akan nge-review salah satu game yang segera rilis di playstore jadi buat temen simak video gua ini sebelum gua kecilin dulu volume nya dulu biar enak membarunya jadi game ini belum ada di playstore ya suka hadir ya jadi buat temen bisa mendownloadnya di aplikasi tap tap atau ko app Oke temen-temen temen-temen sebelum video ini gua lanjutin mohon bantuan untuk mensubscribe channel Noob King semoga channel gua mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang Oh ya temen-temen ini game namanya adalah King of Heroes yang segera hadir di playstore jadi ya buat temen-temen ya simak aja videonya karena gua baru mulai di video ini Oke temen-temen kita langsung masuk ke videonya jadi kita teman-temen ini apa namanya bahasanya itu ada bahasa Inggris dan bahasa Jepang oke ini 3 priest bintang 3 ini awal pertama masuk kita dikasih monster atau hero bintang 3 top screen ini kita skip aja oke kita konfirmasi kita langsung battle ini untuk pertama sekali seperti ini jadi sebelum video ini pasti ada tutorialnya seperti ini ya temen-temen jadi harap dimaklumi ya Oh ya temen-temen kalau kalian baru bergabung di channel gua mohon bantuan untuk mensubscribe channel Noob King semoga jadi aku bisa berkembang seperti channel gamer lainnya Oke temen-temen kita lanjut ke pertama sekitar sekitar aja ini gamenya cukup bagus juga nih karena banyak autonya juga disini kita coba dua kali oke kita ini oke tun oke nya strategi oke 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 kita langsung ke ini gua akan coba lagi ya Bagaimana promenanya nih sekarang gua kita coba akan oh salah di sini eh biasanya tiap ini bisa ditunjukkan pakai panah apa nah disini tidak ada menunjukkan seperti apa panahnya itu oke gua seperti ini ini contohnya jadi sembar kita melajar kita akan coba untuk melihat bagaimana cara bermainnya untuk ronde keduanya oke kita langsung save attack will be efektif Oke kita skip aja berarti maju sama satu langkah tadi ya oke oke hai oh hai Oh seperti itu Jadi di sini biasanya ada tutorialnya itu Oke kita coba lagi Tadi pindah Tidak tempat Disini dijelaskan tidak ada tutorialnya Cuma tutorialnya seperti itu Kita akan coba terus Lagi Skillnya soalnya Karena baru pertama ini Jadi kita belum bisa Kita kembali ke Home nya Please stop screen dulu Oke Kita screen lagi Kita kembali Suman new hero Skip Oke Satu kali kita summon Kira-kira dapat apa ya Bintang berapa Oke ini Seperti ini Oke Konfirmasi Bintang 1 Sampai bintang 3 Bintang 2 Oke lah Sekarang pindahin dulu Kameranya ke pojok Biar tidak mengganggu Oke kita keluar Ini Game nya RPG ya Kita skip Kita skip aja Oh disini ada elemen nya Ada api Air Angin Dark Atau Light Konfirmasi Main quest nya Ini ada quest nya seperti ini Oke Resist nya Apa namanya Bermain Dapat 1000 silver Shortcut nya lagi Kita pencet Oke kita start Coba kedua Kita masukin Monster nya Satu lagi Disini Belum tau ya Ini Bisa auto Atau bisa Manual ya Oke Yang kedua Sebentar dulu Oke Ini Kameranya Kita Pindah lagi Ke pojok deh Karena Kurang bagus Oke Ini Masuk Ternyata Apa Oh Begitu Oke Kita Langsung Disini Kayaknya Belum Ada Autonya Belum Tau Tau ya Oke Kita Akan Coba Ke Lain Ini Like Maksudnya Recover 35 HP Untuk Target All Increased Share Def Oke Ini Buat Def Kita Coba Pindah Kesini Oke Key Skill Block Untuk Ronde Keduanya Kita Lanjut Oke Kita Pindah Kedepan Kita Tekan Senjatanya Sebenar Kita Ini dulu Oke Maksudnya Bagaimana Ini Oh Kita Akan Berusaha Semampunya Bagaimana Cara Bermain Di Game Ini Oke Kita Akan Lihat Ini Mas Oke Oh Begitu Oh Kembali Lagi Tadi Ya Oke Kita Hacer Ini Pake Ini Levelnya Dua Oke Kita Kita Dulu Dina Satu Ini Seuptain Ini Sih Karma Kayak Apa Rune Oke WS Cernya Itu Oke Equip Oke Biar Banyak Bicara Kita Langsung Kesini Aja Heroes Kita Coba Kena Ket Skill Runenya Runenya Oh Yang Terun Tadi Yang Dapat Live Oke New Equip 13456 Oke Kita Konfirmasi Dia Akan Masuk Kesini Gue Ingat Ini Seperti Permainan Summoner Summoner Coba Upgrade Summoner Seperti Ini Juga Ada Di Upgrade Runenya Max HP Jadi 10 Oke Kita Konfirmasi Jadi Semuanya Disini HP Max HP Trit Trit Asseransi Resistance Contra Attack Red Trit Damage Attack Speed Def Recover HP When On Attack 25% Change To Stone Oh Ini Stone Beratak Oke Jadi Tiap Ini Bisa Runenya Ini Bisa Satu Loh Apa Namanya Itu Bintang Satu Bisa Dua Tiga Sampai Bintang Enam Jadi Kalau Kalian Misalnya Seperti Ini Berubah Ini Sepuluh Kali Ini Dua Percobaan Percontohnya Seperti Jadi Untuk Selanjutnya Bagaimana Cara Nanti Gue Akan Lanjutkan Video Ini Akan Coba Lanjutkan Video Dari Game Kingdom Of Heroes Ini Sepuluh Kali Oke Konfirmasi Dari Jadi 8 Oke Kita Keluar Lagi Seperti Ini HP Oke Disini Bisa Awalkan Nanti Nanti Kita Bahas Bagaimana Dapatkan Konfirmasi Oke Kita Keluar Ini Disini Kayaknya Bisa Seperti Summoner Ada Mendapatkan Bion Tiga Untuk Neck Level Terus Buat Tambahan Skill Juga Ada Disini Setau Gue Untuk Permanent Seperti Ini Kayak Summoner Kalau Kalian Udah Pernah Bermain Disummoner Ya Seperti Ini Juga Ada Runenya Critical Ada Terus Stone HP Damage Def Speed Semuanya Ada Oke Kita Keluar Kita Lanjut Codex Collection Ini Maksudnya Coleksi Ini Seperti Ini Oke Kita Easy Oh Collection Seperti Ini Progress Oke Kita Keluar Ini Elemen Ini Yang Dark Angin Ini Tanah Api Air Untuk Semuanya Seperti Ini Oke Kita Keluar Sekarang Gue Akan Coba Ke Coba Ini Dulu Kita Buka Dulu Ini Semuanya Respeed All Kita Semuanya Oke Ada Kotaknya Juga Ini Run Ini Kalau Ngasalah Nih Ya Bener Oke Kita Respeed Kita Dapat Lagi Wow Dintang Oh Ini Sekilnya Leader Ini Oke Kita Keluar Apa Lagi Ini Terus Kita Lihat Disini Ada Apa Oh Nggak Ada Apa Pasif All Sudah Semuanya Kita Oh Disini Eventnya Apa Disini Juga Ada Eventnya Heroes Training Project Oke Tak Received Nah Dapat Energi 30 Energi Ya Pokoknya Gue Ingat Ini Gamenya Kayak Summoner Gitu Tidak Tidak Usahlah Beli Sekarang Achievement Kita Buka Oke You Can Check Daily Ini Setiap Hari Kita Ambil Aja Path Main Quest Quest Udah Ditekan Quest Oke Kita Resisi Oke Gulungan Buat Newmon Sama Kayak Di Summoner Gue Sebenernya Di Summoner Sudah Lama Main Tapi Karena Gue Belum Pernah Bahas Summoner Karena Banyak Sekali Yang Udah Bahas Tentang Summoner Ini Dan Event Summoner Itu Seasia Bahkan Dunia Oke Gue Juga Sebenernya Tergabung Di Salah Satu Event Summoner Itu Nanti Ada Event Sekitar Bulan Agustus Tidak 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 Salah Gue Oke Sekarang Kita Lanjut Ke Game Kingdom Of Heroes Ini Pacific Oke Small Skillfire Ini Kayaknya Untuk Peningkatan Level Up Oke Kita Masuk Battle Battle Aja Disini Juga Ada Petanya Oke Kita Langsung Yang Ketiga Kita Langsung Ke Battle Oke Sekarang Leader Gue Nanti Leader Nanti Gue Ganti Leader Leader Yang Ini Gue Keluarin Gue Tambah Yang Tadi Dark Tadi Oke Atau Leader Gue Ini Ini Gue Masuk Leader Ini Oke Sekarang Kita Langsung Konfirmasi Kayaknya Gue Harus Bermain Lagi Lama Ya Dari Summoner Ya Ini Harus Karena Menurut Ada Event Asia Sebentar Gue Cari Ini Sini Apa You Can Use Force Salman Oke Oke Sekarang Gue Akan Coba Yang Ini Oh Jadi Turn Ini Oke Yang Ini Gue Ke Terus Gue Akan Coba Ke Sini Ini Proving Light Oke Eh Kesini Aja Kita Akan Coba Salah Sekarang Gue Akan Coba Dari Sini Kesini Eh Masalah Hmm Permainnya Bagaimana Gue Harus Memahami Ini Game Bagaimana Kedua Bagaimana Ya Oke Skip Aja Bagaimana Ini Jadi Kalau Turnya Itu Gue Tekan Tag Oke Gue Masuk Kesini Jadi Dia Yang Merah Ini Melingkari Yang Ijo Jadi Gue Akan Coba Ke Itu Jadi Tidak Bisa Melawan Ya Oke Coba Lagi Ini Bisa Dia Oke Sebentar Loh Kok Otamanya Dihajar Gimana Cara Jadi Gue Akan Coba Nanti Ya Eh Salah Tidak Bisa Oke Gue Coba Yang Lain Skill Lain Cukup Ini Ya Oke Kita Akan Coba Naik Masuk Kesini Ini Kita Kok Pindah Lagi Dia Seperti Itu Semudahan Gue Tidak Salah Ya Oke Oke Nanti Gue Akan Pahami Bagaimana Cara Bermainnya Oke Teman Seperti Itu Contoh Game Yang Akan Release Di Playstore Jadi Bata Teman Mohon Maaf Kalau Dalam Penyampaian Gue Atau Cara Nge-review Kurang Benar Mohon Dimaafin Karena Gue Pemula Jadi Bata Teman Harus Dimaklumih Karena Gue Juga Di Game Baru Atau Pemula Semoga Kalian Mau Mengerti Tentang Bagaimana Gue Nge-review Game Kingdom Of Heroes Ini Oke Teman Cukup Sampai Sini Jangan Lupa Untuk Subscribe Channel Nuking Semoga Channel Gue Bisa Berkembang Dan Gue Ucapkan Terima Kasih Oke Teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh